Dampak dari aktivitas Gunung Merapi salah satunya hujan apu vulkanik yang menyelimuti tanaman sayur milik para petani di desa Tloko Lele, Kecamatan Selok, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah tanaman sayur yang siap panen seperti cabai, tomat, dan kol tertutup apu vulkanik Gunung Merapi yang terbawa angin. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, para petani mulai membersihkan tanaman dengan menyemprotkan air secara manual. Menurut petani, jika tanaman tidak dibersihkan, maka tanaman akan cepat mati karena tidak tahan dengan suhu panas dari abu vulkanik. Membersihkan abunya nih. Pakai air ini? Ya, cuma pakai air. Ini yang terkena abu, berapa luasnya nih Pak? Sangat banyak sekali nih. Terancam gagal panen nggak ini Pak? Ya, Insya Allah nggak ini Mas. Jadi cuma kena abu ya? Cuma kena abu. Sekarang ini proses pembersihan? Nyemprot di bangkul. Oh, itu kenapa disemproti Pak? Dengan abu saking merapi. Oh, kena abu dari merapi ya. Itu kalau kena abu gimana Pak? Ini buatnya disuruh banyu, kejah. Kena panas juga dilirang. Jadi bisa mati ya? Ini dibersihin atau gimana ini tadi Pak? Nah, menakjem. Sebagian petani lebih memilih untuk memanen tanaman sayuran mereka lebih awal untuk mengurangi kerugian karena kualitas sayuran yang terkena abu vulkan di Gunung Merapi menurun.